Di video ini terlihat ada reporter yang sedang live di TV Terus tiba-tiba muncul cahaya putih di belakangnya tuh Kameramen yang sadar akan hal itu langsung mengarahkan kameranya ke cahaya itu Tapi tiba-tiba cahaya itu terbang ke atas dan hilang seketika Ada lagi nih, di video ini ada penampakan yang diduga malaikat Terekam jelas di CCTV salah satu mall di Jakarta Disitu terlihat jelas ada sosok cahaya yang jatuh dari atas dan hilang seketika guys Beberapa orang pun pada menghampiri tempat itu Tetapi cahaya itu sudah hilang Gimana menurut kalian guys? Apakah malaikat dapat menampakan dirinya? Tulis di kolom komentar ya Di Panti Asuhan ada seorang anak laki-laki yang selalu menantikan ayahnya Terus ada ibu dan anak ini mau ke Panti Asuhan untuk memberikan mainan Tiba-tiba si anak laki-laki ini jadi senang melihat payung kuning yang di bawah ibu itu Setelah masuk ruangan, si anak laki-laki ini melihat si anak cewek menaruh payungnya Anak-anak Panti Asuhan itu pada senang banget dong Karena dikasih mainan si anak cewek ini Terus anak cewek ini melihat kalau payungnya itu gak ada Jadi dia ngikutin tuh air tetesan payungnya Setelah sampai di ruangan, ternyata payungnya diambil anak laki-laki ini Karena payungnya gak mau diambil, lemari yang kesenggol itu bikin buku-bukunya jadi jatuh Si ibu yang mendengarnya pun langsung naik ke ruangan tuh Dengan berat hati dia kasih tuh payungnya Tiba-tiba dia sedih dan nangis gitu Ternyata ayahnya selalu membawa payung kuning saat bersamanya Kemudian meninggalkannya sendiri di Panti Asuhan ini Agar si anak laki-laki ini gak sedih lagi Akhirnya si anak cewek pun kasih tuh payungnya Anak cowok ini suka banget sama mainan robotnya ini guys Satu tahun telah berlalu Saat itu robot kecilnya gak sengaja numpahin tinta Dan si anak cowok ini jadi kesel banget Dan ketika anak cowok ini main catur bersama temannya Robot kecilnya berlari tuh Kesan numpapan dan membuat catur jadi berantakan Sampai membuat anak cowok ini marah banget Dan melepar robot itu ke dalam lemari Robot itu pun jadi koslet tuh Dan si temannya ini jadi membencinya Karena anak cowok ini kasar banget sama si robot Terus di malam hari dia bermimpi tuh Ketika dia mau masuk ke lubang Ternyata robot kecilnya itu dateng mau nolongin dia Kemudian anak ini terbangun Dan langsung mengambil robot kecilnya tuh Beruntung robotnya yang koslet bisa normal kembali Dan anak ini jadi seneng banget Anak ini bercita-cita pengen jadi astronot dan menerbangkan roket Di jalan dia pun berhenti karena ada roket tuh Dia pun ambil koin di celananya untuk menghidupkan si roket Dan dia siap-siap mau terbang ke bulan Tapi ternyata roketnya cuma bisa bergerak kayak gitu Karena cuma punya satu koin Anak ini jadi gak bisa naik lagi Dan dia pun mencoba jualan es lemon Untuk mendapatkan koin guys Setiap hari dia selalu jualan untuk mengumpulkan koinnya Dan sekarang dia udah jadi tua Dan koin yang dia kumpulkan itu udah banyak banget Terus dia bawa nih koinnya ke tempat roket Semua koin yang dia kumpulkan langsung dia masukkan tuh Sekarang dia siap-siap nih mau menghidupkan roket itu Tapi roketnya malah gak gerak sama sekali Dia pun sedih banget karena waktunya selama ini terbuang sia-sia Tapi ternyata beberapa koin masih ada yang nyangkut Dan setelah semua koin sudah masuk Roket pun mulai ada pergerakan tuh Roketnya jadi bisa terbang Dan si anak yang udah tua ini jadi seneng banget Karena cita-citanya tercapai Jadi guys di video ini terlihat seorang pria yang mau membuktikan Katanya Hugh tidak akan menyerang kita Kalau kita menatap matanya Setelah lompat dari atas tebing Pria ini langsung nyelam tuh Dan kalian bisa lihat sendiri Disitu ada Hugh guys Terus pria ini tuh kayak macing-macing Hugh itu Untuk mendekat ke dia Dan si Hugh itu malah pergi Kemudian dia coba lagi nih Dan lihat guys Hugh itu gak nyerang dia sama sekali Jadi kalau kalian lihat Hugh Jangan lupa untuk menatap matanya ya guys Guys kalau kalian punya botol bekas kayak gini Jangan dibuang Kita bisa memanfaatkannya loh Pertama kita potong botolnya Lalu ambil bagian tengahnya saja Dan kita bisa menggunakannya untuk menyambungkan kursi Atau meja yang patah guys Dan ini dia hasilnya Kedua Kalau kita punya kabel cas yang hampir putus seperti ini Kita bisa memanfaatkan tutup botol Lalu panaskan sampai meleleh Dan gulingkan kabel cas seperti ini guys Dan ini dia hasilnya Ketiga Kita bisa melubangi botol seperti ini Lalu potong bagian bawahnya Kemudian ikat kedua sisi kanan kiri Pada lubang yang sudah kita bolongi tadi Dengan tali guys Dan lihat guys Kita bisa menggunakannya Untuk wadah payung seperti ini Follow untuk video-video menarik lainnya ya guys Sampai jumpa di video-video menarik lainnya ya guys